Ruk-pikuk berbagai kegiatan di Kabupaten Garut bisa jadi tak akan terasa lagi untuk beberapa waktu ke depan. Pasalnya mulai tanggal 3 Juli 2021 besok, Garut mulai memperlakukan PPKM Mikro Darurat mengikuti arahan dan petunjuk pemerintah pusat untuk berlakukan PPKM Darurat Jawa dan Bali. Persiapan pun dilakukan pemerintah Kabupaten Garut hari ini Jumat 2 Juli 2021. Seluruh Perkopimda, SKPD, dan berbagai stakeholder dikumpulkan di alun-alun Kabupaten Garut guna persiapan diberlakukannya PPKM Mikro Darurat. Kita akan terapat dengan korum lalu lintas di Kabupaten Garut. Nanti akan ada penyekatan di 3 ring, dari 3, ring 2, dan ring 1. Hasilnya nanti akan kami rapatkan hari ini, tentunya dari mulai perbatasan untuk masuk ke wilayah Garutnya, kemudian juga ke lokasi-lokasi kewisata ataupun lokasi-lokasi tempat kebum lainnya, ataupun juga sentra-sentra masyarakat yang dimungkinkan terjadinya bermunat. Itu nanti kita akan terlakukan penyekatan. Nah, setelah penyekatan juga, nanti setelah itu juga mungkin ada kegiatan-kegiatan masyarakat, tentunya akan kami imbau dulu awal-awalnya, dan kami lakukan langkah-langkah yang sifatnya humanis, tentunya untuk informatif kepada masyarakat, edukatif. Setelah itu, namun demikian, apabila nanti ada terjadi pelanggaran, ada kegiatan operasi justisi yang akan kami lakukan bersama dengan elemen lusur satga selain itu. Sanksinya sudah ada, dan? Ya, ini yang menjadi hal yang akan kami institusikan di forum rapat, forum kepindah pada bagian. Kalau pusat kota ada yang ditutup keadaan jalan-jalan? Kenapa? Pusat kota ada yang ditutup keadaan jalan-jalan? Ya, itu nanti kita akan lakukan penyekatan. Penyekatan. Penyekatan 3, 2, dan 1, supaya nanti prinsipnya... Dut Undang Komar, TheJurnal.com, mengabarkan.